Selamat datang di training online Ardo Breastfeeding Scarbuna Medica. Selamat mengikuti. Ardo Breastfeeding made in Switzerland adalah produk unggulan di Scarbuna Medica dalam membantu ibu agar tetap memberikan asih pada bayinya dalam keadaan apapun. Ardo Breastfeeding juga telah memiliki standar internasional. 1. Mengapa tetap menyusui? Pertama, bayi masih dalam masa asih, eksklusif. Kedua, rekomendasi WHO bayi disusui sampai 6 bulan atau lebih. Ketiga, beberapa manfaat pemberian asih bagi ibu dan bayi semakin bagus apabila semakin lama disusui. Keempat, menjaga bonding ibu dan bayi walaupun ibu bekerja. Manfaat breast pump untuk ibu. Untuk mencukupi, mempertahankan dan meningkatkan asih terutama pada bayi sakit, bayi yang susah menghisap puting ibu seperti tongtai. Untuk relaxation, adoptive breastfeeding, puting rata atau puting tenggelam, puting sakit, suple asih yang tidak mencukupi, payudara membengkak atau mastitis, ibu yang memiliki asih berlimpah, ibu yang harus mengkonsumsi obat rutin. Yang pertama, kita akan memulai membahas Ardo Karung Electric Breast Pump. Main Feature dan Benefit Karung yang pertama. Easy to use atau mudah digunakan. Hasil tes dari uji coba rumah sakit menunjukkan bahwa ibu dapat menggunakan karung tanpa kesulitan, meskipun mereka tidak menerima penjelasan atau instruksi. Perhatikan gambar yang ada di layar. Jika kita perhatikan gambar yang di layar, sangat mudah dalam menggunakan atau mengaplikasikan Karung Breast Pump. Yang pertama, tekan tombol on-off. Kedua, setelah menekan tombol on-off, akan muncul di layar pertama kali, yaitu mode stimulasi. Mode stimulasi adalah mode memijat atau merangsang asih pada ibu. Dalam mode stimulasi, vakum dan cycle dapat diatur sesuai dengan kenyamanan ibu, dengan menekan tombol atas dan bawah. Setelah 2 menit, akan pindah otomatis ke mode ekspresi. Dalam mode ekspresi, vakum dan cycle juga dapat diatur sesuai dengan kenyamanan ibu. Vakum Vakum adalah kekuatan hisap. Cycle Cycle adalah kecepatan hisap. Main feature dan benefit karung yang kedua. Dalam Ardo Karung Breast Pump, cycle dan vakum terpisah. Cycle dan vakum dapat disesuaikan dalam mode stimulasi dan ekspresi. Cycle dan vakum juga dapat disesuaikan secara individual atau dapat disesuaikan sesuai dengan kenyamanan ibu. Main feature dan benefit karung yang ketiga. Dalam perpindahan mode stimulasi ke mode ekspresi, sangat lembut. Ibu tidak akan merasakan sakit dalam perpindahan. Kekuatan pakum selama stimulasi 30 bar. Dan tingkat siklus dapat dikurangi menjadi 45 per menit. Main feature dan benefit karung yang keempat. Perubahan ke mode stimulasi bisa dilakukan setiap saat. Dengan menekan tombol mode, stimulasi bisa berulang. Main feature dan benefit karung yang kelima. Karung Breast Pump mempunyai mode sensitif program. Mode sensitif program vakum dan cycle sangat rendah dan lembut. Jadi, sangat membantu dalam kasus ibu yang mempunyai puting yang sakit, pembengkakan, atau kecemasan tentang menyusui atau tentang asli. Main feature dan benefit karung yang ke-6. Ibu selalu tahu mode apa yang sedang mereka jalani. Jika sedang di mode stimulasi, layar latar pencahayaan belakang berwarna orange, dan berada di tiga tetesan kecil dan halus. Jika sedang di mode ekspresi, layar latar pencahayaan belakang berwarna hijau, dan berada di tiga tetes besar dan gemuk. Main feature dan benefit karung yang ke-7. Drop zone Drop zone memastikan aliran asli terus-menerus, berforma dengan lancar dan efisien. Drop zone sama dengan seperti hisapan pada bayinya. Main feature dan benefit karung yang ke-8. Dual cylinder Karung breast pump dapat menggunakan double pump set, tanpa mengurangi daya hisap. Jadi, jika ibu menggunakan karung, ibu dapat langsung memompa dengan dua payudaranya. Dapat bekerja secara efisien. Bahan polipropilen atau BPA-free, bebas bahan kimia. Main feature dan benefit karung yang ke-9. Cloud system Teknologi vacuum seal berfungsi sebagai penghalang 100% dan memastikan bahwa tidak ada asli atau udara yang dapat masuk ke tabung koneksi atau pompa. Perlindungan terjamin dari kontaminasi untuk payudara, asli, dan unit pompa. Teknologi vacuum seal hanya dapat ditemui di karung breast pump dan tidak akan ditemui di breast pump merek lainnya. Karung container Karung breast pump dilengkapi dengan kontainer yang aman dan hijienis. Dilengkapi dengan pegangan tali. Karung container sangat mudah dibersihkan. Caranya, cukup bersihkan dengan sabun dan air bersih. Mudah disusun. Dalam kontainer box karung breast pump terdapat bottle holder easy freeze holder operating instruction dan 3 meter kabel power. Karung breast pump Ardo dilengkapi juga dengan mobile step penggunaan untuk di rumah sakit stabil serba guna dan fungsional. Terdapat tempat bottle holder di setiap sisi. Kabel power dapat dipasang dengan rapih di belakang unit. Dua anti-stetik tester. Karung breast pump Ardo mempunyai kompetitor merek Medela tipe simponi. Yang kedua, kita akan membahas kalipso electric breast pump. Kalipso electric breast pump mempunyai dua tipe. Yang pertama, kalipso single dan yang kedua, kalipso double plus. Yang pertama, kalipso single electric breast pump. Kalipso single breast pump sangat mudah digunakan dan cocok untuk ibu yang mulai menyusunnya. Kalipso single breast pump terdapat kalipso plus main adapter pump set dengan 26 mm breast seal dan botol stem. Kalipso double plus electric breast pump. Kalipso double plus breast pump memungkinkan Anda untuk mengeluarkan asli dari kedua payudara secara bersama. Ini merangsang produksi susu dan mengurangi waktu pemompaan hingga setengahnya. Kalipso double plus electric breast pump. Kontens terdapat. Kalipso plus main adapter. 2 kali pump set dengan 26 mm breast seal. 2 kali 31 mm breast seal. 2 kali 28 mm breast seal insert. 2 kali optiflow. Dan 1 kali cleaning brush plus bottle holder. Main feature dan benefit kalipso electric breast pump. Yang pertama, ultra silent. Tidak bergetar dan tidak berisik. Yang kedua, mempunyai vakum dan cycle yang terpisah dan dapat disesuaikan sesuai kenyamanan pada ibu. Yang ketiga, mempunyai teknologi vakum seal. yaitu menghalangi cairan apapun masuk ke dalam mesin. Kalipso electric breast pump mempunyai garansi yaitu 400 jam pemakaian. Dengan indikator lampu dari warna hijau berubah menjadi warna orange. Kalipso electric breast pump sangat ultra silent. Untuk keunggulan ultra silent ini hanya dapat ditemui di kalipso electric breast pump. Untuk breast pump merek lainnya, tidak ada yang mempunyai keunggulan ultra silent. Ini berarti bahwa ibu dapat menggunakan kalipso electric breast pump secara nyaman dimanapun ibu berada. individual fasus fleksibel kalipso electric breast pump sangat mudah diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan pribadi setiap ibu dan perilaku mengisap pada bayi masing-masing. Mempunyai vakum dari 50 hingga 330 bar dan cycle dari 30 hingga 60 bar dan dapat disesuaikan secara terpisah dan sesuai kenyamanan pada ibu. Kalipso electric breast pump dapat digunakan dengan kabel power atau baterai dengan baterai A2 6 baterai. Kalipso electric breast pump dapat menggunakan pump set dengan ukuran cup 22 mm sampai 28 mm jadi dapat disesuaikan dengan besar payudara ibu. Vakum seal atau sistem tertutup keamanan dan kebersihan maksimum. Teknologi vakum seal ini berfungsi sebagai penghalang 100% dan memastikan bahwa tidak ada asi atau udara yang dapat masuk ke dalam selang sambungan atau pompa. Proteksi terjamin dari kontaminasi untuk payudara, asi dan unit pompa itu sendiri disahkan pada tahun 2011 oleh lembaga evaluasi independen. Garansi Calypso Electric Breast Pump Garansi Plus Ardo adalah satu-satunya pabrikan yang menawarkan jaminan penuh untuk masa pakai 400 jam pompa terlepas dari tanggal pembelian dan mempunyai indikator lampu pada garansi. Jika garansi sudah habis indikator lampu akan berubah dari hijau menjadi orange. Kompetitor Analis Calypso Calypso Electric Breast Pump mempunyai kompetitor dari berbagai merek salah satunya yaitu Medela, Aven, dan Pigeon. Untuk perbedaan dari beberapa Electric Breast Pump bisa dibaca di layar ini. Yang ketiga kita akan membahas Amaril Individual Manual Breast Pump Fitur dan keunggulan Amaril Breast Pump yang pertama Desain ergonomis modern Stimulasi dan ekspresi dapat beradaptasi secara individual Pengungkapan yang lembut dan efisien Keamanan dan kebersihan maksimal Serta modular mudah beradaptasi Yang pertama Modern Ergonomic Design Desain ergonomis atau ekspresi yang tidak mudah lelah Ruang untuk keempat jari dan posisi jempol yang optimal dan cup dapat diputar ke posisi yang diinginkan misalnya sisi kiri atau sisi kanan Simulation and Expression Menyesuaikan interval kecepatan Semakin cepat ibu menggerakkan tuas atau pegangan ke atas dan ke bawah semakin tinggi frekuensi pemompaan Menyesuaikan intensitas hisap Semakin jauh ibu menekan tuas semakin besar kekuatan hisapnya Yang ketiga Mengekspresikan dengan lembut dan efisien Vakum Remas Tahan dan lepaskan Vakum naik hingga 330 bar Keamanan dan kebersihan maksimal Mudah untuk dibersihkan Sikat pembersih disertakan Alat kesehatan standar internasional Kualitas Swiss dan bahan dari Disponel Bebas Afri atau Bebas Bahan Kimia Untuk cara pembersihan Cukup direndam air hangat dengan suhu 130 derajat direndam selama 10-15 menit Kompetitor Analis Amaril Untuk kompetitor Amaril ada dari berbagi macam merek diantaranya Medela Lansino Philips NUK dan Ciko Untuk perbedaan dari berbagai merek ini dapat dilihat di layar ini Ardo Breastfeeding juga memiliki produk gelas botol 130 ml dengan material gelas atau botol lekat dari bahan polipropilen atau bebas bahan kimia Keunggulan botol kaca dibandingkan dengan botol plastik Yang pertama saat disimpan sel-sel menempel pada kaca dan plastik Yang kedua ketika disimpan dalam gelas lebih banyak sel dapat dibebaskan atau dilepaskan lagi untuk digunakan leokosit melekat pada kaca tetapi sifat phagocyt tetap tidak terpengaruh Yang terakhir sel-sel kolostrum tidak melekat pada kaca asi tetap hangat lebih lama dalam botol gelas Ardo Breastfeeding juga memiliki produk easy freeze atau kantong penyimpanan asi Kumpulan easy freeze atau kantong penyimpanan asi yang pertama dapat peras susu langsung ke dalam kantong pelindung yang kedua mempunyai indikator suhu terintegrasi yang unik sehingga ibu dapat mengetahui asi sudah dapat diberikan kepada bayi atau belum yang ketiga tas freezer akan berdiri sendiri yang keempat easy freeze pahan air mata ekstra yang kelima mempunyai lapisan ganda sehingga dapat melindungi dari bau yang ke-6 mempunyai pengikat resleting yang aman yang ke-7 telah diserilkan sebelumnya yang ke-8 bebas dari plastic scissors cara menggunakan atau memompah langsung ke dalam kantor yang pertama buka kemasan easy freeze yang kedua buka bagian klip easy freeze yang ketiga pasangkan easy freeze ke thumbset yang ke-4 pasangkan tali pengikat easy freeze yang ke-5 ikat bagian pengikat easy freeze dan pastikan tidak ada udara yang masuk yang ke-6 jika setelah selesai memompah buka tali pengikat easy freeze yang ke-7 tutup bagian klip atas yang ke-8 pastikan tidak ada udara yang masuk dalam easy freeze yang ke-7 dan ke-10 tutup dengan rapat klip bagian atas easy freeze setelah selesai dapat disimpan di dalam kulkas pemompaan langsung yang mudah ke easy freeze dan simpan strip pengikat untuk digunakan kembali adu breastfeeding juga mempunyai produk easy cut atau alternative feeding method metode alternatif pemberian asli manfaat yang pertama cegah kebingungan putih yang kedua untuk bayi yang memiliki masalah dengan mengisak dan menyusui setelah lahir dan dalam beberapa hari pertama yang ketiga untuk anak-anak dengan bibir sunding dan langit-langit mulut yang terakhir untuk bayi yang lemah dan sakit atau prematur easy cut sangat mudah digunakan tapi yang pertama sangat penting untuk memegang bayi dalam posisi duduk tegak di pangkuan ibu sehingga ibu dan bayi merasa nyaman tip the easy cut sehingga asing menyentuh bibir bawah bayi jangan pernah menuangkan susu langsung ke mulut resiko aspirasi ada jika cairan dituangkan langsung ke dalam mulut bayi easy cut mempunyai kompetitor dari merek medela dan mamifak terlihat dari gambar di layar untuk medela dan mamifak tidak mempunyai tutup sehingga lebih mudah terkontaminasi dengan bakteri dan bentuknya seperti corong sedangkan untuk isi cup mempunyai berat jadi saat memberikan asing kepada bayi tidak langsung tertumpah dan bayi dapat belajar menghisap Ardo breastfeeding juga mempunyai produk gold cream atau lanolin nipple cream lanolin nipple cream 100% cream puting lanolin murni untuk perawatan dan perlindungan puting yang efektif merawat puting susu dan mencegah kulit menjadi kering dapat memberikan bantuan dari peradangan yang melembabkan kulit memungkinkannya untuk sembuh produk murni alami hipo alergenik dan tidak mengandung aditif atau pengawet sangat lembut di kulit anda dan tanpa bau atau rasa tidak perlu dicuci sebelum menyusui cara menggunakan gold cream yang pertama cuci tangan dengan seksama sebelum digunakan yang kedua ambil secukupnya gold cream ratakan di antara jari-jari anda yang ketiga oleskan perlahan pada putih yang keempat gold cream tidak harus dihilangkan sebelum menyusui kompetitor gold cream yaitu merek medela atau pureland untuk perbedaan gold cream dan medela yaitu yang pertama untuk gold cream harga lebih murah dan yang kedua tidak tidak berbau dan yang ketiga tidak lengket Ardo breastfeeding juga memiliki produk lily pads atau silicon breast pad lily pad adalah bantalan payudara yang inovatif dan dapat digunakan kembali lily pad adalah bantalan payudara yang tidak menyerap dan terbuat dari silicon berteknologi tinggi yang lembut teruji secara dermatologis dan bernafas lily pad memberikan tekanan konstan pada puting dan dengan demikian mencegah asi bocor mekanis of action lily pad memberikan tekanan lembut dan konstan pada puting susu dan dengan demikian menghentikan kebocoran asi jika sudah terpasang dengan benar ini adalah retail packing dari lily pad untuk breast pad dari ardo kita juga mempunyai day and night pad yaitu disposable breast pad disposable breast pad day and night pad menawarkan keandalan dan kenyamanan maksimal baik siang maupun malam perlindungan kebocoran di dua sisi dapat menyerap dan nyaman dipakai desain 3D yang ergonomis dibungkus secara individual untuk kebersihan ekstra cara menggunakan day and night pad yang pertama buka kemasan yang kedua buka bagian perkat yang ketiga letakkan DNA pad pada bagian dalam yang keempat tempelkan DNA pad pada bagian dalam yang kelima jika pemakaian pada siang hari tempelkan bagian sayap di atas dan di bawah yang keenam jika pemakaian pada malam hari pastikan bagian sayap pada sisi kiri dan kanan kompetitor DNA pad ada berbagai macam pada merek lainnya yang pertama yaitu Medela Aven Lansino Mam yang membenakan DNA pad pada merek lainnya DNA pad sangat lembut sehingga membuat nyaman pada ini dan lebih mencegah kebocoran pada asli Ardo Breastfeeding juga mempunyai produk tulip nipple seal fungsi dari nipple seal yaitu yang pertama pelindung puting terbuat dari silikon yang tipis dan lembut yang kedua memiliki bentuk yang stabil ini merangsang refleks mengisap di mulut bayi bayi mulai menyusu secara aktif yang ketiga memiliki bentuk khusus hidung bersentuhan dengan kulit payudara untuk bahan nipple seal sendiri yaitu BP afri atau polypropylen atau bebas bahan kimia tulips membantu menyusui dengan masalah putih yang pertama yaitu masalah putih susu terbalik atau rata yang kedua putih celah yang ketiga areola kasar yang keempat bentuk putih yang tidak biasa yang kelima putih yang sangat besar yang terakhir putih sakit cara menggunakan atau instruksi manual nipple seal tulip yang pertama pastikan tangan bersih yang kedua gunakan suhu hangat yang ketiga pijat payudara yang keempat basahi bagian dalam pelindung putih susu dengan air susu ibu atau krim lanolin yang kelima tarik kembali ujung-ujungnya yang keenam tengahkan putih susu yang ketujuh posisikan dengan benar atau ini memungkinkan hidung bayi melakukan kontak dengan kulit yang keelapan lepaskan ujung-ujungnya ke payudara yang kesembilan letakkan bayi dengan mulut terbuka lebar ke payudara kerucut dari pelindung putih harus diambil sepenuhnya di dalam mulut dan bibir harus dialihkan ke luar cara penggunaan benar dan salah bibir berada di luar hidung dan dagu menyentuh payudara itu cara penggunaan dengan benar sehingga bayi dapat menghisap dengan baik cara membersihkan tulip niple rebus pelindung putih dalam air selama 10 menit sebelum digunakan pertama dan sekali sehari bilas dengan air dingin atau eliminasi protein masukkan setetes cairan pembersih ke putih pelindung bersihkan lalu cuci dengan air hangat atau penghilang lemak bilas bersih dengan air bersih keringkan di atas kain bersih simpan di kotak penyimpanan yang bersih sampai digunakan selanjutnya untuk di klinik cara membersihkan sterilisasi 121 derajat 20 menit atau 134 derajat celcius selama 5 menit disinfeksi termal 93 derajat celcius selama 10 menit stockbox kotak penyimpanan praktis disinfeksi termal pada 93 derajat celcius selama 10 menit bahan polypropylene atau BPA free bebas bahan kimia kompetitor tulip nipple seal ada dari beberapa merek lainnya yang pertama ada medelan mam nipple seal alve nipple protector amedanipal seal nupanipal ciconipal pigeon nipal seal untuk perbedaan tulip dan lainnya untuk tulip lebih lembut dan sangat mudah digunakan terima kasih telah mengikuti training Ardo breastfeeding skarbuna medica jika ada pertanyaan silahkan hubungi saya sampai bertemu kembali selamat selamat